Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan membahas Ranking of Kings episode yang ke-21. Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat pertarungan antara Oken melawan Raja Bos, yang mana Raja Bos dapat dengan mudah mengalahkannya, bahkan sampai menyegel Oken secara hidup-hidup. Secara mengejutkan, Raja Bos juga bisa menyembuhkan Pangeran Boci dan yang lainnya, menggunakan kekuatan sihir yang sama seperti yang dimiliki oleh Ratu Hailing. Melihat apa yang sudah terjadi, Pangeran Boci kemudian bersiap untuk menghadapi sang ayah. Namun Raja Bos tidak menghiraukannya, dan berjalan perlahan mendatangi Miranjo. Raja Bos mengatakan jika dia sudah mendengar suara tangisan Miranjo. Miranjo lantas berkata jika dia sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, yang mana pada waktu itu Miranjo lahing meminta Raja Bos untuk memiliki satu anak lagi. Dikarenakan waktu hidup Raja Bos hanya tinggal sedikit lagi, sementara raksasa hanya bisa melahirkan satu anak seumur hidupnya. Atas hal itu, Miranjo lantas merencanakan sebuah rencana yang sangat jahat. Di saat Raja Bos sedang pergi, Miranjo diam-diam memimpin musuh untuk menyerang istana, dengan menjadikan Pangeran Boci sebagai umpannya hanya untuk membunuh Ratu Sina. Setelah kematian Ratu Sina, Raja Bos akhirnya bisa menikah dengan Ratu Hailing, hingga melahirkan Pangeran Daida untuk menjadi wadah bagi Raja Bos. Menyadari perbuatannya, Miranjo pun hanya bisa menangis sembari meminta maaf. Mendengar semua itu, Raja Bos akhirnya menyadari, jika hati nurani Miranjo sudah kembali. Dia lalu meminta Miranjo untuk menghilangkan semua rasa sakitnya. Raja Bos juga meminta mereka untuk pergi bersama-sama, jika nantinya Raja Bos kalah melawan putranya Pangeran Boci. Namun Miranjo sejak awal sudah mengetahui kalau dia tak akan bisa pergi bersama Raja Bos. Setelah itu, Raja Bos selalu memperingatkan akan membunuh mereka semua, jika tetap ingin merebut tubuh Pangeran Daida. Namun mereka akan diampuni jika bersumpah setia kepada Raja Bos. Raja Bos kemudian meminta mereka untuk memutuskan siapa yang akan mereka pilih. Mendengar itu, Pangeran Boci lalu mengingat kembali bagaimana sang ayah dulu sangat menyayanginya. Dia juga mengingat sang adik Pangeran Daida, yang selalu membela dirinya di saat anak-anak lain merundungnya. Sementara itu, Kagi coba memperingatkan Pangeran Boci agar jangan melawan ayahnya. Namun Pangeran Boci sudah bulat dengan keputusannya dan tak akan mundur lagi. Melihat itu, Domas kemudian maju dan mengatakan dengan lantang jika dia ada di pihak Pangeran Boci. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bebin dan juga Dorsei, yang kemudian diikuti oleh Apeas. Apeas berkata jika Raja Bos sudah memberikan tahtanya kepada Pangeran Boci, karena itulah mereka empat petinggi kerajaan akan setia kepada Raja yang baru. Mendengar itu lantas membuat Raja Bos sangat marah. Sementara itu, Pangeran Boci melihat ada rasa ketakutan pada mereka berempat. Perlahan, Pangeran Boci kemudian maju untuk menghadapi sang ayah. Dorsei dan Bebin lalu coba memperingatkan Pangeran Boci. Namun, Pangeran Daida langsung berbalik memperingatkan mereka semua dan mengatakan jika mereka sama sekali bukanlah tandingan bagi Raja Bos. Namun, Domas tak memperdulikannya dan langsung bergerak secara tiba-tiba untuk menyerang Raja Bos. Tapi dengan cepat Pangeran Boci langsung melumpuhkannya. Hal itu lantas membuat mereka semua sangat terkejut. Pangeran Daida lalu memberitahukan jika Domas masih hidup. Hal itu dikarenakan pedang Pangeran Boci adalah pedang kehidupan, yaitu pedang Raja yang tidak akan membunuh. Dengan bangganya, Pangeran Daida juga memberitahukan jika semua itu adalah hasil didikannya. Walau begitu, Pangeran Daida merasa sangat bersalah kepada Pangeran Boci karena sudah memanfaatkan Pangeran Boci untuk mencapai tujuan pribadinya. Di samping itu, Pangeran Daida juga sudah mengetahui jika Pangeran Boci akan sangat kesulitan menghadapi Raja Bos. Sedangkan itu, Raja Bos juga sangat khawatir. Jika pedang putranya, Pangeran Boci tak akan bisa menyentuhnya. Setelah dia melihat teknik pedang yang baru digunakan oleh Pangeran Boci, Raja Bos juga berniat untuk melakukan pertarungan itu dengan cepat. Sesaat kemudian, Pangeran Boci mulai berjalan mendekati sang ayah. Dan secara tiba-tiba, Pangeran Boci melihat aura besar sang ayah langsung menyerangnya. Namun, Pangeran Boci bisa dengan mudah menghindarinya. Dia bahkan bisa menghancurkan sedikit demi sedikit tongkat pemukul Raja Bos. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Namun, tak butuh waktu lama. Pangeran Boci akhirnya bisa menghancurkan senjata Raja Bos dan membuatnya sangat tak berdaya. Mereka semua yang melihat itu pun sangat tak menyangka. Raja Bos yang tak tertandingi sungguh tak berdaya melawan pukulnya yang sangat lemah. Pangeran Boci kemudian terus melancarkan serangan kilanya kepada Raja Bos. Sampai-sampai Raja Bos sudah sangat kesusahan untuk bergerak. Namun, Raja Bos tiba-tiba mendapatkan perasaan aneh pada dirinya. Kebingungan, rasa bersalah, rasa sayang, dan juga suka cita seakan bersatu di dalam dirinya. Raja Bos yang sudah tak berdaya kemudian merangkak perlahan-lahan mendekati Miranjo. Dia kemudian meminta maaf kepada Miranjo. Sembari mengangkat tongkat pemukulnya untuk menghancurkan Miranjo. Di saat yang bersamaan, Miranjo pun akhirnya tersadar. Jika Raja Bos sebenarnya tak ingin bangkit dari kematian. Dan selama ini hal itu hanya keinginannya saja. Melihat itu, Kagi lalu meminta Pangeran Boci untuk menghentikan Raja Bos. Dengan cepat, Pangeran Boci kemudian langsung menghentikannya. Scene lalu berganti. Di tempat berbeda, Raja Desa bertemu dengan utusan komite peringkat Raja-Raja. Ternyata, Raja Desa berniat mengundurkan diri dari tahta tertinggi. Pria itu kemudian coba memperingatkan Raja Desa. Jika cara untuk menyelamatkan Oken mungkin saja ada pada berangkas harta karun yang menjadi hadiah peringkat satu Raja-Raja. Mendengar itu, Raja Desa lalu membalas. Jika dia percaya adiknya Pangeran Desa pasti bisa memecahkan kutukan Nabadi Oken. Sementara itu, Di sisi lain, Sembari menangis Raja Bos sangat ingin mengembalikan tubuh pukranya Pangeran Daida. Melihat itu, Miranjo pun tersadar jika Raja Bos selama ini sangat tersiksa. Namun, Raja Bos langsung membantahnya. Dan mengatakan jika dia lah yang sudah membuat Miranjo menderita. Sedangkan dia sendiri sudah mengalami banyak hal indah dan juga membahagiakan. Sementara Miranjo hanya memiliki dirinya seorang. Raja Bos juga sangat berharap dia bisa memberikan kebahagiaan kepada Miranjo. Sesaat kemudian, Miranjo lalu meminta Pangeran Boci untuk menghancurkan cermin yang menjadi wadahnya. Dengan begitu, Kutukannya akan menghilang dan juga Pangeran Daida akan kembali. Mendengar itu lantas membuat mereka semua sangat terkejut. Miranjo juga berusaha meyakinkan Pangeran Boci yang sangat ingin menjadi seorang Raja. Karena itulah Pangeran Boci harus mengambil keputusannya sendiri. Sesaat, Pangeran Boci kembali mengingat pesan sang ayah kepadanya. Pada waktu itu, Raja Bos meminta Pangeran Boci untuk giat berlatih. Agar kelak dia bisa menjadi pelindung kerajaan dan juga sandaran bagi seluruh rakyat. Setelah itu, Pangeran Boci lalu hendak menghancurkan Miranjo. Namun, tiba-tiba Apeas langsung menghadangnya. Apeas juga memohon agar Miranjo berubah menjadi berlian. Sembari tertawa, Miranjo berkata jika kekuatannya sudah habis. Di saat menyembuhkan Kagi dan Pangeran Boci sebelumnya. Perlahan, Raja Bos selalu mendekati Miranjo dan meminta agar mereka pergi bersama-sama. Sedangkan itu, Kagi sangat marah kepada Pangeran Despa. Karena sudah meyakinkan Pangeran Boci untuk melakukan hal meyakitkan, yaitu menghentikan Miranjo. Pangeran Despa lantas berujar jika hanya Pangeran Boci adalah orang yang bisa menghentikannya. Dan hal itu juga sama seperti yang diharapkan oleh Miranjo. Pangeran Boci lalu mengungkapkan perasaannya yang ingin menyelamatkan Miranjo dari tangan sang iblis. Namun, Miranjo hanya tertawa kecil di saat mendengar itu. Setelah itu, Miranjo lalu meminta maaf dan berterima kasih kepada Pangeran Boci. Sementara, Pangeran Boci kemudian mengayunkan pedangnya. Dan perlahan-lahan, Cermin Miranjo mulai terpecah dan akhirnya hancur seketika. Di saat yang bersamaan, Raja Bos juga keluar dari tubuh Pangeran Daida dan pergi bersama Miranjo. Namun, secara tiba-tiba, Sang Iblis Merah tiba-tiba muncul dan langsung mengejar mereka. Sang Kapten Pasukan Satria Dunia Bawah kemudian coba menghentikannya, namun usahanya sia-sia. Sementara itu, Miranjo hanya bisa meminta maaf kepada Raja Bos. Dan memberitahukan jika dia tak bisa pergi bersama dengan Raja Bos. Hal itu dikarenakan dia harus menepati janjinya kepada Sang Iblis. Miranjo juga berterima kasih kepada Raja Bos atas segalanya. Mendengar itu, Raja Bos pun hanya bisa menangis. Dan bertanya kenapa Miranjo harus memikul semua rasa sakit itu. Namun, sesaat kemudian, Sang Iblis pun langsung memakan Miranjo. Sebelum menghilang, Raja Bos kemudian meminta pertolongan kepada pukranya Pangeran Daida. Sesaat kemudian, Miranjo sudah berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Tangisannya tiba-tiba terhenti ketika Iblis Merah Kecil mendatanginya. Sesaat Miranjo lantas kembali mengingat masa kecilnya. Pada waktu itu, dia pertama kali bertemu dengan Sang Iblis Kecil di sebuah hutan. Namun awalnya, Sang Iblis Kecil ketakutan dan tak ingin berkenalan dengan Miranjo. Hingga pada suatu waktu, Sang Iblis Kecil datang membantu Miranjo yang tersesat di dalam hutan. Sesaat kemudian, Miranjo pun langsung tersadar. Dia juga meminta maaf karena sudah melanggar perjanjiannya. Namun, tiba-tiba Miranjo sangat dikejutkan ketika melihat Iblis Merah yang sudah membawanya ke tempat itu. Yang sedang mencabik-cabik dan menyiksara orang-orang yang sudah dibawanya ke tempat itu. Sang Iblis Kecil kemudian memberitahukan kepada Miranjo, jika tempat itu adalah jurang kesakitan yang tak akan pernah berakhir. Baiklah teman-teman, demikian lalur cerita Ranking of Kings episode yang ke-21. Akhirnya, Pangeran Boci keluar sebagai pemenang dan mengalahkan sang ayah Raja Bos. Yang mana hal itu tentu saja sangat mengejutkan. Karena sebelumnya, semua orang tidak yakin jika dia bisa menghadapi Raja Bos. Sementara itu, Kiprah Miranjo sebagai antagonis utama juga berakhir pada episode kali ini. Walaupun pada akhirnya kita berbalik bersimpati kepada Miranjo. Karena semua yang dia lakukan hanya karena kesetiannya kepada Raja Bos. Walau sebenarnya terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Namun akhirnya hati Nurani Miranjo kembali juga dan membuatnya tersadar. Kita juga diperlihatkan dengan hati Nurani Raja Bos yang sebenarnya, yang tak ingin dibangkitkan dan mengambil tubuh putranya Pangeran Daida. Namun episode kali ini membuat kita semakin bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Iblis Merah dan Iblis Kecil yang mempunyai ikatan dengan Miranjo? Dan juga ke tempat apa sebenarnya Miranjo dibawa oleh sang Iblis? Kita nantikan saja apakah Pangeran Daida bisa menyelamatkannya. Seperti permintaan terakhir Raja Bos kepada Pangeran Daida. Di lain sisi, kita juga cukup dikejutkan dengan keputusan Raja Desa. Yang ingin mengundurkan diri dari tahta tertinggi peringkat Raja-Raja. Yang berarti kini Raja Desa sudah berada di peringkat satu Raja-Raja. Hal itu tentu saja membuat kita semakin penasaran lagi. Tentang hadiah apa yang akan didapat dan siapa sebenarnya yang sudah membuat peringkat Raja-Raja. Kita lihat saja apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Seperti biasa, teman-teman yang punya penjelasan dan teori lain boleh saling berbagi di kolom komentar. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Bagi teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.